Bersat tim NSI mendapatkan izin untuk meliput langsung bagaimana sebetulnya ruangan dan juga proses kerja dari modifikasi DSA atau Digital Subsection Angiography yang diterapkan oleh Dr. Terawan di RSVAD Gatot Subroto. Dan ini adalah ruangan kerja dan juga merupakan ruangan yang biasa digunakan oleh konsultasi pasien DSA, Dr. Terawan. Pemirsa ini adalah ruangan kerja sekaligus ruangan konsultasi Dr. Terawan. Anda bisa lihat ruangannya seperti ini biasa saja sebetulnya pada umumnya pasien tidak langsung datang ke sini tetapi mereka datang dari beberapa poliklinik contohnya poliklinik saraf atau juga bisa datang dari bagian IGD. Kemudian baru diarahkan ke sini setelah dokter sebelumnya mengetahui atau sudah mendengarkan apa keluhan-keluhan dari pasien tersebut. Dan akhirnya kalau di situ diperkirakan bahwa ada keluhan yang memang mengarah harus melakukan DSA, dokter sebelumnya itu akan mereferensikan mereka untuk datang ke bagian DSA ini. Di RSPAD itu ada 5 dokter spesialis radiologi, konsultan radiologi intervensi di bawah supervisi oleh Dr. Terawan. Nah setelah dari ruangan ini biasanya Dr. Terawan ini akan meminta pasien untuk melakukan MRI. Jadi di MRI itu akan dilihat bagaimana sebetulnya kondisi otak, kemudian kondisi dari peredaran darahnya, apakah betul ada penyumbatan muludara atau tidak di situ akan dilihat. Di MRI itu setelah melewati MRI baru nanti akan ada tahapan selanjutnya yaitu mapping. Di situ akan dilihat secara lebih detail dan jelas dan kemudian baru diputuskan apakah pasien ini harus melakukan modifikasi DSA atau tidak. Di ruangan ini Anda juga bisa melihat ini ada salah satu bentuk penghargaan yang didapatkan oleh Dr. Terawan, Bintang Mahaputra Nararia. Ini diberikan oleh Presiden SBI pada tahun 2013 ini atas jasa Dr. Terawan mengembangkan modifikasi DSA dengan heparin flushing. Di sini juga ada standing banner soal disertasi Dr. Terawan dengan judul efek intra-arterial heparin flushing terhadap regional cerebral blood flow atau peredaran darah di otak. Kemudian efeknya juga terhadap motor evoke potentials dan fungsi motorik terhadap pasien stroke isemic chronics. Jadi ini adalah judul disertasi Dr. Terawan untuk mengambil S3 di Universitas Hasanuddin pada tahun 2016. Kemudian bersama dengan lima peneliti lainnya, jadi total ada enam peneliti, mereka ini melahirkan ada 12 jurnal internasional yang sudah dipublikasikan secara internasional. Ini adalah uji ilmiah yang disebut oleh Dr. Terawan sudah dilakukan terhadap modifikasi DSA yang ia kembangkan. Nanti kita akan melihat di ruangan MRI bagaimana potret dari adanya pembuluh darah, penyumbatan pembuluh darah oleh pasien-pasien yang datang dengan berbagai macam keluhan. Kemudian kita juga akan melihat di ruangan yang biasanya disebut sebagai ruangan mapping, bagaimana nanti penjabarannya apakah memang harus dilakukan DSA atau tidak. Nanti kita akan lihat seperti apa prosesnya. Terima kasih telah menonton!